Beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Polisi melepaskan tembakan peringatan berulang kali hingga sang kurir menyerah karena sudah terkepung. Setelah kejadian warga mengamankan pelaku seorang pria yang berkebutuhan khusus, selanjutnya pelaku diserahkan ke kantor polisi untuk diperiksa. Ya, sebelumnya Presiden menyinggung soal ancaman resesi ekonomi global yang bakal terjadi bila mana tingkat inflasi tidak terkendali. Pemirsa ratusan kepala desa dan perangkatnya berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka menuntut perubahan masa jabatan yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Pemirsa ratusan pelajar mengendarai sepeda motor, menyerang sekolah kejuruan di Cilacap, Jawa Tenggara. Pemirsa kebakaran besar melanda sebuah pabrik plastik kemasan di Kecamatan Curup, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa Siang. Ya, korbannya adalah seorang wanita yang baru pulang bekerja. Sebuah handphone raib digasak oleh pelaku. Selanjutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam, Dodi Martimbang. Pemirsa mantan Kadih Pro Pampolri, Ferdi Sambo, dituntut penjara seumur hidup. Sambo diyakini bersama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kita beralih ke berita olahraga, Serigala Ibu Kota AS Roma berhasil meraih poin penuh. Bermain di kandang tim Asuhan Jose Mourinho ini menang 2-0 atas La Viola. Transfer pemain di bulan Januari, klub Inggris masih jadi klub yang royal dalam membeli pemain. Dan Chelsea kembali menjadi klub terboros. Dalam laga persahabatan ini, Ronaldo akan berhadapan dengan Lionel Messi yang akan bermain untuk PSG. Petenis Inggris Andy Murray melangkah ke babak kedua Australia Open setelah mengalahkan petenis Italia, Matteo Barrettini, dalam pertandingan kertas selama hampir 5 jam. Berita selanjutnya, Neymar dikritik keras soal penampilannya bersama PSG di laga terakhir. Sementara Karim Benzema, rencananya akan disodorkan kontrak baru. Pemirsa sebuah kapal tanker terbakar saat perawatan rutin di Thailand. Kalau pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI, Eric Thohir akan menjawabnya dengan bukti konkret agar sepak bola Indonesia berprestasi. Ya, dan Eric Thohir bertekad akan memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Ya, Pemirsa dan juga Ojib, ini ada fenomena langkah hujan es untuk pertama kalinya terjadi di wilayah Halmehera Tengah, Maluku Utara. Ya, benar Deba. Dan hujan es sebesar kerikel tersebut berlangsung selama 1 jam dan sempat derekam oleh seorang pekerja di salah satu kem perusahaan tambang nikel di desa Lelilev, sawai Kecamatan Weda. Deba dan juga Pemirsa, ini ada video yang sangat tidak asik ya. Ini video tentang aksi 3 pemuda yang mencekoki anak kucing dengan minuman keras. Ya, betul sekali Ojib. Dan setelah videonya viral, polisi pun turun tangan dan berhasil menemukan para pelaku. Lalu apa motif pelaku? Ini dia. Pemirsa, informasi berita penting menarik dan menghibur lainnya juga Anda dapat baca dan temui di portal berita kami di antefaklist.com. Dan usai sudah, kebersamaan kita dalam merah putih peristiwa pagi ini. Saya Ojib Pisma Putra. Dan saya Deba Depari bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini. Pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok dan wassalamualaikum. Sampai ketemu.